Pertama, secara khusus, saya dan Bang Dul telah menandatangani fakta integritas apa yang menjadi kebingunan harapan warga Kabung Bayam kalau kami diberikan amanah untuk menjadi Gubernur dan Kabupaten Tur, agar persoalan Kabung Bayam ini terselesaikan. Itu dulu saja. Yang kedua, tidak kalah pentingnya dalam penyelesaian persoalan seperti ini. Sebelumnya kan sudah ada SK Wali Kota yang menunjuk beberapa nama, tentunya ini akan diperkuat. Dulu pada saat Mas Anies tanggal 22 berdata ke sini, sayangnya pergubungnya belum dikeluarkan. Maka penyelesaian di Kabung Bayam ini harus duduk. Wali Kota, Jampro, dan Warga untuk mencari titik jalan keluar. Tidak bisa kemudian hanya pokoknya ataupun yang punya kekuatan kemudian harus diikuti. Maka kenapa pada hari ini saya datang berdialog dan ingin mendengarkan apa yang jadi aspirasi warga. Dan kebetulan saya sudah mempelajari. Sehingga dengan demikian saya juga dibantu oleh tim Mas Anies dulu yang namanya Mbak Mandira. Dan saya sudah mendalami, memahami persoalan di sini. Sehingga dengan demikian itu yang menjadi semangat untuk menyelesaikan persoalan di Kabung Bayam ini. Poin utamanya adalah di poin 3, nomor 3. Nomor 3 itu menyelesaikan persoalan bersama-sama dengan warga dan pemerintah daerah. Ya, solusinya apa yang sudah disepakati dan merupakan bagian dari keputusan Wali Kota tanggal 22 Juni itu ditindaklanjuti. Ya, pokoknya itu yang ditindaklanjuti. Kemudian duduk bersama dengan Jakro. Kan dulu sudah disepakati bahwa warga mengharapkan iurannya adalah Rp600.000. Tapi Jakro sendiri Rp1,5.000. Kemudian didiskor menjadi 50%. Itu kan tahapan-tahapan yang telah terjadi. Itu dilanjutkan. Bukan kemudian, ya katakanlah seperti yang ditanyakan tadi. Terima kasih telah menonton!